Nah ini pancing kita teman-teman Kita lihat abang saya memancing Saya sebagai kameramen aja dulu disini Ini kita memancing di sungai Mahakam Untuk saudaraku pandi di Braw Ini yang namanya sungai Mahakam Yang besar lain sungai Segah ini Aduh lepas Nyangkut teman-teman Ini pancingnya Pancing labuh tradisional Yang dipakai kita dua yang Buatan pabrik Dan dua yang kita buat tradisional Seperti ini macamnya Action Nah itu teman-teman Kita mancing Nah itu ada speed ini mudik Dari sungai Mahakam Ini speed ini berasal dari kecematan Tering Menuju ke Bupaten Kutai Barat Teman-teman Eh menuju ke Bupaten Mahakam Hulu Maaf maaf Lepas kendali Dari Kutai Barat Menuju ke Bupaten Mahakam Hulu Transportnya adalah Speedboot Kita saksinya kita lihat-lihat Apa yang dibawa Menumpangnya hanya ada dua orang teman-teman Karena musim Corona Ini Perahu kita mengalami gelombang besar Dari speed Bergoyang-goyang Nah pancingnya Aku nyangkut juga teman-teman Ada ikan kecil ya Lepas teman-teman Strike-nya kita Kita lempar lagi Mudah-mudahan Ada Cintanya Dan kita bisa dapat Strike pertama Ini belum ada strike lagi kita Ternyata kita Belum ada Apa-apa teman Sudah-mudahan 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 kalau kita mancing di sungai mahkam itu atau menjala ya Nah ini kita menjala sambil ngetes menjalikan ternyata teman-teman tidak nyangkut kita ngetes aja ini kita cari umpan dulu ya nah itu abang saya mau cari umpan dulu teman-teman saya jaga perahu sambil nimbah perahu perahu kita banyak airnya jadi harus ditimba dulu ini rotan di alam ini semua sudah disiapkan kalau kita mau cari rotan tinggal cari aja nah ini rotan teman-teman durinya tajam-tajam teman-teman lihat itu itu adalah tumbuhan seperti anggrek tapi sudah besar yang tumbuh di pohon ini pohon buah hara namanya biasanya buahnya jatuh sering dimakan ikan dimakan monyet ini ada pondok pondok menjaga buah dulunya sekarang buahnya nggak berbuah duriannya teman-teman nah ini pohon durian nah ini pohon langka nih nah ini setelah saat lu benalu ini yang disebut benalu itu ini coba pedak yang sebelah ini pondurian teman-teman kita lanjut lagi cari spot mancing lagi kita cari spot mancing nah ini nah ini teman-teman aja merah-merah kita dapat support mancing nah inilah teman-teman kalau kita mancing di sungai MHKM apalagi keadaan sungai MHKM lagi sedang naik-naiknya di masa musim hujan ini jadi sangat susah mencari tempat support mancing ini adalah tempat support kita untuk memancing kita bertuduh di bawah pohon ini dari panas matahari agar rindang bentar kita masih abang saya cari umpan kita mancing disini saja air sungainya sangat balam sekali teman-teman air sungai MHKM lagi meluap dari MHKM hulu sana airnya teras betul ini banjir namanya ini disebut banjir dia meluap sampai ke darat yang pohon ini teman-teman lihat itu air semua nah itu abang saya lagi cari cacing untuk umpan mancing karena umpan yang kita pakai kayaknya gak laku gak laris yang kita buat teman-teman itu adalah kapal transport minyak bahan bakar dari Samarinda menuju MHKM hulu ini adalah transportnya jadi dari Samarinda untuk mengantar BBM ke Kabupaten MHKM hulu teman-teman mungkin ini menempuh perjalanan sekitar 7 hari perjalanan kapal ini mudik jadi baru mencapai Kabupaten MHKM hulu semoga yang BBM ini ke Kabupaten MHKM hulu selamat dan sampai dikuat itu transportasi speed dari Kabupaten MHKM hulu menuju Gutai Barat teman-teman ini milir itu speednya milir ini kita kena gelombang sungai MHKM bersihin teman-teman oke teman-teman di masa pendukmi kini jangan lupa selalu memakai masker dimanapun kita berada walaupun saya memancing ini saya pakai masker walaupun ini di utar dimana kita pakai masker jangan lupa 3M mencuci tangan memakai masker dan jauhi kerumunan untuk kita semua oke teman-teman sampai disini aja dulu konten saya ini lanjutkan terus konten saya selanjutnya jangan lupa subscribe dan like pencet tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pembaruan terbaru video saya terima kasih teman-teman sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati